Tani Lovers anda menyaksikan kabar Tani bersama saya, Adi Wiranata. Komoditas tanaman pangan dan hortikultura terus dihasilkan oleh masyarakat perkotaan dan ini terlihat saat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi agro-edu wisata AEW Cilangkap, Jakarta Timur, sekaligus memanen secara simbolis buah melon beberapa waktu lalu. Lantas buah apa saja yang dipanen, berikut informasinya. Pertanian perkotaan atau urban farming di Jakarta terus mengalami perkembangan yang sangat besar. Aneka komoditas tanaman pangan dan hortikultura pun terus dihasilkan oleh masyarakat perkotaan. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi agro-edu wisata atau AEW Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat 28 Januari 2022, sekaligus memanen secara simbolis buah melon. Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 800 buah melon golden varietas Apollo dan Alisa dipanen, atau setara dengan 1,2 ton berat melon keseluruhan. Dan bukan saja memberikan pengalaman yang menarik, tapi kawasan agro-visata ini Cilangkap juga merupakan kawasan yang produktif. Baru saja tadi kita panen melon yang ditanam kira-kira 70 hari yang lalu, dan sekarang sudah bisa dipanen. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kawasan agro-visata ini sebenarnya memiliki potensi untuk bisa menjadi salah satu sentra kegiatan wisata, tapi juga sentra kegiatan pembelajaran, baik pembelajaran untuk pengetahuan maupun pembelajaran untuk diaplikasikan. Anies berharap, AEW ini terus dijaga dan dikembangkan, dengan harapan banyak masyarakat dari Jakarta dan luar Jakarta bisa datang mendalami, mempelajari, dan mengadopsi apa yang mereka lihat di tempat ini untuk diterapkan di tempat mereka tinggal. Dan harapannya nanti lebih banyak masyarakat, baik dari Jakarta maupun luar Jakarta, bisa datang, mengalami, mempelajari, dan kemudian mengadopsi apa yang mereka lihat di tempat ini untuk bisa diterapkan di tempat mereka tinggal ataupun tempat mereka berproduksi. Karena yang tadi kita lihat, hal-hal yang simpel, tapi kalau dilakukan dengan konsisten, dengan skala yang makin hari makin besar, akan memiliki nilai ekonomis yang amat baik. Kelompok Tani Kampung Bayam Madani, Jakarta Utara yang datang ke AEW Cilangkap untuk belajar budidaya melon, berkesempatan berdialog dengan gubernur. Ya, jadi mereka adalah ini adalah kunjungan lapangan yang kedua. Minggu yang lalu kita bawa mereka ke agro-idu wisata ragunan, berbeda dengan sini. Kalau agro-idu wisata ragunan, mereka belajar budidayanya itu konvensional di lahan. Nah, kalau yang sekarang ini, mereka belajar budidaya tanaman, tetapi hidroponik dengan teknologi yang dikatakan oleh Pak Gubernur. Di bidang pertanian harapan kami, ya itu tadi harapan kami akan menjadi sebuah contoh bagi kampung-kampung lain, dan menjadi pertanian kota yang, orang-orang pertanian kota yang baik, dan memang bisa menjadi contoh bagi kampung-kampung di Jakarta khususnya. Pada hari ini kita memanen golden melon, sebanyak kurang lebih 800 tanaman. Rata-rata kalau seperti golden melon ini, bisa mencapai 2 kilo, 1,5 sampai 2 kilo per buahnya. Jadi kalau misalnya ada seribu pohon, bisa mencapai 2 ton. Yang saya tangkap ya bahwa dengan keterbatasan lahan di Jakarta, tidak menutup kemungkinan atau tidak menjadikan suatu halangan untuk bisa membudidayakan tanaman, baik itu secara hidroponik maupun tanaman secara biasa, budidaya secara biasa. Jadi kita terus berinovasi, berimprovisasi, menghasilkan ide-ide bagaimana caranya dengan keterbatasan lahan yang ada, tapi bisa membudidayakan tanaman, baik itu dalam skala rumah tangga maupun skala bisnis seperti ini. Demikianlah kabar tani edisi hari ini, saya Adi Wiranata, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam TV Tani, TV Tani, televisi pertanian pertama di Indonesia. Sampai jumpa. Sampai jumpa.